Kedeleh Maut Jili 17. Sepeninggal orang itu, Ciu Hoa Lengcu berkata lagi kepada KHO Beng sambil tersenyum, asal alamat yang kau berikan itu benar, aku segera akan membebaskan dirimu DLM keadaan hidup melihat kesemuanya itu, diam-diam KHO Beng berpikir, untuk menempuh jarak 10 li pulang balik, paling TDK mereka membutuhkan waktu setengah jam lebih, Bila rumang sekalian berempat DPT melepaskan diri dari kurungan 3 bersaudara Kim, seharusnya mereka telah sampai pula di sini belum habis singatan tersebut melintas lewat, tampak lelaki yang menyampaikan perintah tadi sudah muncul kembali dan berdiri di depan pintu seraya berkata, Lapor Lengcu Komandan pasukan baju hitam menyatakan kecurigaannya, dengan kening berkeru Ciu Hoa Lengcu berkata, apa yang dia curigakan menurut laporan Komandan Sin, 10 li di sekitar kota Tongsia sama sekali tidak terdapat kuil dewa tanah mendengar laporan tersebut, Seketika itu juga KHO Beng merasa terkejut sekali Ia sama sekali TDK menyangka kalau bohongan yang pertama segera dibongkar lawan, tapi tidak mau ia menyerah dengan begitu saja, sambil tertawa dingin segera katanya, kalau begitu sungguh mengherankan, orangnya saja belum keluar pintu rumah, dari mana dia bisa tahu kalau 10 li di sekeliling kota tidak terdapat sebuah kuil dewa tanah Tapi dengan wajah sinis Ciu Hoa Lengcu telah berkata sambil tertawa dingin, tak ada salahnya ku beritahukan kepadamu, Komandan Sin adalah penduduk asli kota ini, boleh dibilang ia sudah menguasai penuh keadaan di luar maupun di dalam kota Tongsia, HMMM, bila kau ingin hidup terus, lebih baik jangan bermain gila dengan kami, berada DLM keadaan seperti ini Mau tak mau KHO Beng harus berperan lebih jauh, dengan kening berkerut katanya, tapi Bui Ciam Pue dengan jelas mengatakan kepadaku, bila ingin bertemu dengannya sekitar kentongan pertama, aku diharuskan pergi ke kuil di luar kota Mana mungkin keterangan ini bisa keliru melihat kesungguhan hati KHO Beng sewaktu berbicara, Ciu Hoa Lengcu segera memutar biji matanya sambil termenung, agaknya dia belum bisa mengambil keputusan Tapi setelah berpikir beberapa waktu, segera perintahnya KPD lelaki berbaju hitam itu, coba tanyakan sekali lagi kepada Komandan Sin, benarkah di sekitar kota Tongsia tidak terdapat bangunan kuil lainnya lelaki berbaju hitam itu segera menghiakan dan buru-buru beranjak pergi dari situ Tidak sampai setengah peminuman teh kemudian dia sudah muncul kembali dengan langkah terburu-buru, katanya kemudian, Komandan Sin telah membawa pasukan meninggalkan tempat Ciu Hoa Lengcu jadi tertegun, segera tegunnya, bukankah dia mengatakan kalau di sekitar kota tak ada kuil dewa tanah Nah benark, Komandan Sin berkata sepuluh li di sekeliling kota tak ada kuil dewa tanah, namun di timur kota terdapat sebuah rumah abu dari keluarga liok yang sudah terbengkalai, bisa jadi orang Sikahao ini sudah mengartikan rumah abu sebagai kuil dewa tanah Karena itu UTK berlomba dengan waktu Komandan telah berangkat lebih dulu Ciu Hoa Lengcu segera manggut-manggut, katanya memuji, kera bekerjanya memang cekatan dan tegas Bagus sekali kau boleh berjaga di muka pintu, selesai berkata, ia berpaling lagi ke arah KHO Beng sambil ujarnya lebih jauh Nah, sudah kau dengar memanfaatkan kesempatan tersebut, KHO Beng segera berseru, yaa memang benar, tempat pertemuan yang dimaksudkan Bui Chiampoe memang sebuah rumah abu bukan kuil dewa tanah seperti yang kumaksudkan tadi Tak ku sangka siasatku dengan menunjuk menjangan sebagai kuda segera terbongkar oleh kecerdikan kalian, padahal maksudku bisa mengulur sedikit waktu Yaa tampaknya memang susah UTK membohongi orang pintar macam kalian Ciu Hoa Lengcu tertawa dingin Sampai saat ini aku masih mempercaya dirimu, paling banter setengah jam kemudian aku akan segera tahu apakah laporan itu benar atau tidak Jika kau membohongi aku, hi, hi, sampai waktunya aku akan menyuruh kau rasakan kelihayanku selesai Berkata ia segera bangkit dari tempat duduknya dan di bawah iringan kedua dayangnya, ia beranjak meninggalkan ruangan rahasia tersebut Dua orang lelaki berbaju hitam yang berada di depan pintu itu segera menutup kembali pintu ruangan rapat-rapat, lalu terdengar pintu itu dikunci dari luar Ternyata KHO Beng telah disekap seorang diri DLM ruangan tersebut Setelah berada seorang diri, KHO Beng segera berusaha UTK menghimpun kembali tenaga dalamnya Tiba-tiba ia merasa aliran hawa murninya berjalan lancar, kekuatan tubuhnya sama sekali TDK menderita suatu apapun Hanya saja meski daya kerja obat telah hilang, tapi kedua jepitan baja di kursi itu justru mengekang pergelangan tangannya secara telak Sehingga walaupun ia memiliki tenaga dalam yang sempurna pun tidak banyak kegunaannya Lambat laun KHO Beng mulai putus asa, setengah jam bukan suatu jangka waktu yang terlalu lama Bila ia tak mampu memanfaatkan kesempatan yang sedikit ini UTK melepaskan diri dari belenggu kursi besi tersebut Jelas sudah kematian akan menjelang tiba DLM waktu singkat, ia terbayang kembali dengan cicinya yang berusaha membalas dendam Teringat Bui Lojin yang menderita luka parah lalu si unta sakti berpunggung baja yang banyak melepaskan budi kepadanya Rumang, Hap Pukim sekalian Di saat pikirannya kalut dan diceka merasa sedih inilah Si Wale terbang berwajah ganda Cinsian Kun, Kim Kong Sampian serta Rumang sekalian Berempat telah sampai di muka Rumah Makan Poan Buat Kie Waktu sudah menunjukkan tepat kentongan pertama Yang aneh adalah utusan yang dikirim Ciu Hoa Lengcu ternyata belum juga kembali Sedangkan waktu itu Cinsian Kun telah memasuki Rumah Makan Poan Buat Kie UTK melakukan pelacakan terhadap jejak KHO Beng Seusai berunding, maka Cinsian Kun segera memberi tanda kepada Rumang sekalian berempat Agar mengikutinya melompat naik ke atap rumah di samping Rumah Makan Poan Buat Kie dan langsung menyusup ke bangunan belakang Menunggu sampai bayangan tubuh Cinsian Kun sudah lenyap dari pandangan Kim Loji serta Kim Lo Sam baru saling berpandangan sekejap lalu menggedor pintu Rumah Makan Poan Buat Kie keras-keras Waktu itu sebagian besar penduduk di sekitar sana sudah terlelap tidur Tapi suara gedoran pintu yang keras itu hampir saja menggetarkan seluruh jalanan Di tengah suara gedoran keras, pintu gerbang Rumah Makan Poan Buat Kie yang sudah tertutup itu segera memancarkan sinar lemtera Lalu kedengaran seseorang mengumpat, kurang ajar Siapa yang sudah bosan hidup? Malam-malam begini menggedor pintu maknya umpat Kim Lo Sam pula Kenapa tiada suara jawaban? Memangnya semua penghuni rumah ini sudah pada mampus Suara gedorannya makin lama semakin bertambah keras Jaris pintu itu didobrak dengan kekerasan Tak lama kemudian pintu dibuka orang Kim Lo Ji dan Kim Lo Sam segera berlagak marah-marah Dan langsung menyerbu masuk ke dalam ruangan Dengan wajah kaget bercampur besar tampak dua orang pelayan menegur dengan keras Mau apa kalian cepat panggil keluar pemilik rumah makan ini Aku hendak berbicara dengannya seru Kim Lo Ji sambil menarik muka Salah seorang di antara pelayan itu segera mendengus dingin Katanya, hei sobat, coba lihat dulu Sekarang ini pukul berapa-pukul berapapun buat kami sama saja Tukas Kim Lo Sam kasar Kalau kalian tidak segera melaporkan kedatangan kami Jangan salahkan bila ku obrak-abrik rumah makan ini Lebih dulu belum selesai perkataan itu diutarakan Tiba-tiba dari balik pintu belakang ruangan Sudah terdengar seseorang menjengek sambil tertawa dingin HMM, besar amat bacotmu Sobat dari manakah yang sudah tertarik dengan rumah makan Puan Guat Kieku ini sambil berkata tampak seorang lelaki pendek bertubuh gemuk Telah munculkan diri dari dalam ruangan Dia tak lain adalah Hong Chiang Kue Namun setelah melihat jelas wajah dua bersaudara Kim Ia kelihatan agak tertegun Lalu serunya, ada urusan apakah di tengah malam buta begini Kalian berdua mencari aku orang si Ong nada suaranya jauh lebih lembut dan lunak Boleh aku tahu siapa nama Hong Chiang Kue Seru Kim Lo Jai Dingin Seperti juga sikapnya di siang hari tadi Senyuman pura-pura segera menghiasi wajah Hong Chiang Kue Ujarnya sambil tertawa Chuan berdua kelewat serius Masa aku seorang saudagar pun punya nama besar Aku bernama Ong Kue sudah lama membuka usaha rumah makan di sini Bolehkah aku tahu dalam hal mana aku telah menyalahi Tuan berdua Kim Lo Jai mendengus dingin Hei tau keong Dalam mata yang sehat tak akan kemasukan pasir Janganlah menggunakan kata-kata yang kosong Terus terang saja Kedatangan kami ke sini adalah UTK mencari seseorang Mencari seseorang Siapa yang kalian cari? Tanya Ong Kue pura-pura tertegun Siapa lagi? Tentu saja KHO Beng KHO Beng kembali Ong Kue berlagak tercengang Rasanya belum pernah ku dengar nama tersebut Kim Lo Ji menjadi sangat marah Tegurnya Hei orang si Ong Pentang matamu lebar-lebar Ketahuilah bahwa KHO Beng adalah buronan yang sedang dicari-cari segenap umat persilatan Bila kau berani menyembunyikan dirinya HMMM Sudah bosan hidup nampaknya Sementara itu Kim Lo Sam juga turut menimberung Katanya Tau keong Ku anjulkan kepadamu agar bertindak lebih terbuka Terus terang saja ku katakan Tanpa sumber berita yang bisa dipercaya Kami tak bakal menggedor pintu rumahmu di tengah malam Buta Ong Kue kelihatan panik Tapi mati-matian ia enggan mengaku Tangkisnya Cewon berdua Belum pernah ada kejadian macam begitu di tempat kami Aku Ong Kue sudah tiga generasi membuka usaha di tempat ini Sungguh mati aku tidak kenal dengan orang si KHO itu Jawaban semacam ini pada dasarnya telah berada dalam dugaan di dua bersaudara Kim Maka sambil menarik muka Kim Lo Ji berkata Hei tau keong Bolehkah aku menggeledah tempatmu menurut perkiraannya Pihak lawan tak akan mengawalkan permintaan itu Maka asal orang itu menyatakan keberatan Kim Lo Ji sudah bersiap sedia merusak perabot yang berada di sana Dan memancing terjadinya keributan Sehingga memancing perhatian orang-orangnya ke situ Dengan kera demikian Shin Sian Kun tentu akan mempunyai cukup waktu UTK melakukan penggeledahan secara seksama Siapa tahu pemilik rumah makan tersebut tidak menunjukkan keberatannya Malah sambil manggut-manggut katanya Boleh, boleh saja Kalau toh kalian berdua tak percaya dengan perkataanku Silahkan saja masuk UTK melakukan pemeriksaan Asal kalian bisa menemukan orang si KHO tersebut Aku bersedia menyerahkan usahaku ini kepada kalian Berdua jawaban tersebut segera membuat Kim bersaudara jadi tertegun Tanpa terasa mereka mulai berpikir Benarkah KHO Beng sudah pergi dari sini? Ayawakah ia sudah dibokong dan sekarang telah dipindahkan ke tempat lain dari tujuh orang yang ada? Rupanya mereka membagi diri menjadi dua rombongan Satu rombongan memeriksa secara terang-terangan sedang Yang lainnya melakukan pemeriksaan secara diam-diam Hal ini dimaksudkan agar semua bagian tempat diperiksa dengan seksama Tapi setelah lawan membolahkan UTK digeledah Hal ini segera memberi firasat kepada Kim Lo Ji bahwa usaha mereka melakukan penggeledahan Tak akan menghasilkan apa-apa Tapi daripada pulang dengan begitu saja lebih baik dilakukan pemeriksaan ke dalam Siapa tahu masih ada tanda-tanda yang ketinggalan? Karena berpendapat demikian Maka sambil manggut-manggut katanya kemudian Baiklah, kalau begitu harap Tauke suka menjadi petunjuk jalan Tauke Ong segera memerintahkan kedua orang pelayannya UTK menjaga pintu Sedang kepada dua bersaudara Kim dipersilahkan mengikuti di belakangnya masuk ke dalam Sambil menghimpun hawa murninya dan bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan Dua bersaudara Kim masuk ke ruang belakang Di sekitar ruangan mereka saksikan ada 7-8 orang lelaki yang berkerumun sambil menanyakan persoalan yang terjadi Sepintas lalu orang-orang itu nampak seperti pegawai rumah makan Tapi bagi dua orang bersaudara Kim yang cukup berpengalaman Dalam sekilas pandang saja ia dapat melihat dengan jelas bahwa beberapa orang di antara mereka memiliki kening yang menonjol tinggi Jelas mereka adalah jago-jago yang berilmu sangat tinggi Tanpa terasa, rasa kaget yang mencekam makin menyelimuti perasaan kedua orang itu Dalam pada itu, Tauke Ong telah mengulapkan tangannya sambil berkata Kalian tak usah mengada-ada, di sini tak ada persoalan Ayuh kembali ke kamar masing-masing selesai berkata Dia mengajak dua bersaudara Kim melakukan pemeriksaan yang teliti atas setiap ruangan yang ada di sana Baik Kim Lojah maupun Kim Lojah sama sekali tak menyangka Kalau bangunan di belakang rumah makan poan buat kia diatur serapi dan sehebat itu Kebun yang luas dan bangunan rumah yang megah sama sekali tak kalah dengan ruang hartawan kaya Terutama sekali jumlah kamarnya yang begitu banyak Rasanya tak kalah dengan rumah penginapan pada umumnya Tanpa terasa Kim Loji tertawa dingin dan sengaja ejeknya Hei Tauke, tidak aku sangka di belakang rumah makanmu ternyata dibuka pula usaha penginapan Dan kalian berdua jangan salah paham buru-buru Tauke, menjelaskan Aku hanya suka menerima teman sehingga sengaja membangun Betapapun besarnya kecurigaan dua bersaudara Kim terhadap tempat itu Sekarang mereka tak sanggup bicara lagi Sesudah menghelan apa sedih, Kim Loji segera menjurah seraya berkata Maaf atas gengguan kami malam ini Di kemudian hari kami tiga ruyung dari Tong Ting pasti akan datang lagi TK minta maaf Rupanya tiga bersaudara Kim yang termasyur namanya Serutaukeong Sudah lama ku dengar nama besar Kim Kong Sampian Hi, 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 kesalahpahaman semacam ini belum berarti apa-apa Bagaimana kalau kita minum arak sampai pagi Tentu saja Kim Loji tak punya muka UTK berdiam lebih lama di sana Dengan wajah bersembuh merah, buru-buru tampiknya Biarlah maksud Tauke kami terima di hati saja Maaf kami harus mohon diri lebih dulu karena ada urusan lain Ah ah ah, mana, ongkui tertawa mengejek Baru saja mereka bertiga berjalan menelusuri kebun Mendadak tampak sesosok bayangan hitam melayang turun persis di hadapan mereka Ternyata orang itu adalah Chin Siankun Kim Loji dan Lo Sam sama-sama menjadi tertegun Tegurnya berbareng Hey, mengapa kau pun kemari Tentu saja di balik pertanyaan tersebut Masih terkandung pertanyaan lain Setengah mengomot Chin Siankun berkata Sudah hampir setengah harian lamanya kami menunggu kedatanganmu berdua Tapi belum juga nampak kalian datang Aku toh tak bisa dibiarkan berdiri di bawah langit sambil minum membundingin Tauke ong segera tertawa terbahak-bahak Katanya cepat Ha, ha, ha Tidak ku sangka rumah makan poan buat kia ini bisa menarik perhatian Begitu banyak jago lihai pada malam ini Entah siapakah lihiap ini dengan langkah yang lemah gemulai Chin Siankun maju mendekatinya Sambil tersenyum dia berkata Apakah kau adalah pemilik rumah makan ini? Ha, ha, ha Mana, mana Cepat-cepat tong kui menjura Walaupun aku tak mengerti ilmu silat Namun aku paling kagum dengan jago-jago persilatan Sungguh menjadi kebanggaan bagiku bisa menerima kunjungan dari lihiap Tauke memang pandai sekali berbicara Chin Siankun tersenyum Padahal aku Chin Siankun bukan termasuk orang pandai Justru Chiang Kui elah merupakan seorang tokoh silat yang tak mau mengunjukkan diri Sambil berkata Tiba-tiba saja ia melancarkan sebuah serangan secepat sambaran kilat Dan langsung mengancam jalan darah lemas dan kaku ong kui Mimpi pun ong kui T.D.K. menyangka kalau lawannya akan melancarkan serangan di saat masih tersenyum Ketika menyadari akan datangnya bahaya Keadaan sudah terlambat Beluk tak ampun lagi tubuhnya terserang dan segera roboh terjungkal ke atas tanah Dua bersaudara Kim yang menyaksikan kejadian ini menjadi tertegun Sebelum mereka sempat berbuat sesuatu Tiba-tiba dari balik kegelapan terengar dua kali bentakan keras Kurang ajar Kalian berani berbuat keonaran di sini Tampak dua sosok bayangan manusia Dengan membawa gulungan cahaya tajam yang menyilaukan Macu meluncur tiba dengan suatu gerakan cepat Chin Siankun menyambar tubuh hong kui yang tergeletak lemah di tanah Lalu serunya, cepat kalian loloskan senjata UTK membendung serangan lawan Mendengar seruan tersebut Kim Lo Ji dan Lo Sam segera mencabut keluar ruyung Lalu diayunkan ke depan UTK menghadang serbuan dari ketiga sosok bayangan manusia itu Ternyata oleh gerak serangan ruyung tersebut Ketiga sosok bayangan manusia itu segera melayang turun ke tanah Kim Lo Ji segera mengenali mereka sebagai beberapa orang pelayan yang dijumpai sewaktu masuk ke halaman tadi Hanya sekarang mereka berdiri dengan senjata terhunus Setelah berhasil membendung gerak maju lawan Kim Lo Ji baru menjengek sambil tertawa dingin Apakah sampai sekarang kalian bertiga belum mau menunjukkan wajah aslinya? Apakah kalian bersedia menyebutkan nama-nama kalian semua salah seorang di antaranya? Seorang lelaki bermuka kuda segera membentak dengan keras Kami semua adalah sahabat tau keong Tak usah menyebut nama-nama kami lagi Yang jelas tau keong sudah bersikap cukup sopan KPD kalian Tapi kenyataannya kalian menyergapnya secara licik Terhitung jagoan macam apakah kalian ini paras muka dua bersaudara Kim Segera berubah merah padam KRN jengah Tapi Cien Sian Kun segera berkata sambil tertawa terkekoh-kekeh Sudah sepantasnya bila kalian merasa TDK terima Tapi bila aku tak diberi kesempatan UTK memberi penjelasan Pasti kalian akan menganggap diriku sebagai seorang yang tak tahu malu Untuk itu bersediakah kalian bertiga memberi sedikit waktu UTK berbincang-bincang dulu dengan tau ke ini Sebelum bertarung bila alasan yang kami kemukakan dianggap tak masuk akal Pertarungan baru diteruskan kembali ketiga orang lelaki itu mendengus dingin Samun mereka TDK memberikan komentar apa-apa Sambil menarik muka Cien Sian Kun segera berpaling ke arah tau keong dan menegur dengan suara dingin Hei tau keong Aku harap kau bersedia memberi jawaban dengan sejujurnya Sebab kalau TDK siksaan akan menimpa dirimu Kau tahu bukan bagaimana rasanya seseorang yang hidup tak bisa mati pun tidak dengan wajah hampir menangis Tau keong merengek Lihiyap, apa yang mesti ku katakan? Aai, hi, 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 Cien Sian Kun tertawa dingin Belum lagi persoalan pokok disebutkan Kenapa kau mesti berkeluh kesah? Kemampuan Ong Chiang Kuei DLM menghadapi persoalan benar-benar mengagumkan dan tak malu disebut jagoan liai Apalagi bila dibandingkan dengan anak buahmu yang sebentar menjadi pelayan Sebentar lagi menjadi sahabat itu Kami benar-benar ketinggalan jauh beberapa patah kata itu kontan saja membuat paras muka ketiga orang jago pedang itu berubah hebat Sedangkan air muka Ong Kuei makin merah jengah Setelah berhenti sejenak, kembali Cien Sian Kun berkata Sudahlah, tak usah banyak berbicara yang tak guna lagi Mari kita menyinggung masalah pokok Nah tau keong, sebetulnya pemuda CKHO itu sudah kalian sekap di mana Ong Kuei menghela nafas Cien Liap, mengapa kau tidak bertanya langsung KPD Dua bersaudara Kim yang telah melakukan penggeledahan yang seksama dari depan sampai belakang? Apalagi yang mesti ku katakan kepadamu Jawabanmu benar-benar sangat hebat Jengek Cien Sian Kun sambil tertawa dingin Hei tau keong, tolong tanya rumah makan poan buat kia ini Selain pintu besar yang menghadap ke jalan raya Apakah masih ada pintu lain? Ada Ong Kuei mengangguk Pintu belakang terletak di sebelah kiri kebon Selain pintu belakang sudah tak ada lagi Ong Kuei kembali menggeleng Cien Sian Kun segera menunding ke arah gunung-gunungan yang berada tiga kaki di sampingnya Lalu mengejek sambil tertawa dingin Tau ke, bolahkah aku tahu Pintu rahasia di balik gunung itu tembus kemana Begitu ucapan tersebut diutarakan Paras muka ketiga orang jago pedang Serta Ong Kuei segera berubah sangat hebat dengan agak cemas Ong Kuei berseru, nih hiap, kau jangan bergurau Mana mungkin di balik gunung-gunung itu terdapat pintu Mencorong sinar tajam dari balik mati Cien Sian Kun Segera bentaknya keras-keras Barusan aku melihat ada orang pelayanmu menerobos masuk ke balik gunung-gunungan itu Dan hingga sekarang belum nampak muncul kembali Jika di situ tak ada pintu Kau anggap dia bisa menerobos masuk ke dalam tanah? Perempuan rendah tiba-tiba jago pedang bermuka kuda itu membentak keras Kau tak usah mengadang-adat terus di sini Sebenarnya Ong Chiang Kuei akan dilepaskan Tidak Cien Sian Kun mengerling sekejap ke arah lawannya Lalu menjengek sinis Nah, mulai panik bukan KRN rahasianya ketahuan? Hi, 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 lebih baik kalian bertiga Jangan bergerak sembarangan Sebab aku bisa menghabisi nyawa Ong Chiang Kuei paling dulu Jago pedang bermuka kuda itu T.D.K. menggubris Tiba-tiba ia berpekek nyaring Lalu serunya KPD dua orang jago lainnya Hayo serbu tubuhnya segera melejit ke tengah udara Dari situ pedangnya menciptakan selapis cahaya tajam dan secara langsung memetok kepala Cien Sian Kun Tak terlukiskan rasa kaget Cien Sian Kun menghadapi serangan tersebut Ia tak mengira kalau lawan sama sekali T.D.K. menggubris keselamatan Sandra yang berada di tangannya Melihat Kim Lo Ji dan Lo Sam telah dihadang musuh Cepat-cepat ia berkelit ke samping Sambil teriaknya Kalian cepat turun berbareng dengan suara bentakan itu Empat sosok bayangan manusia segera melompat turun dari atas wungan rumah Ternyata mereka adalah rumang Hap Pukim serta dua bersaudaramu Rumang dengan golok terhunus langsung menghadang si jago pedang bermuka kuda yang menyerang Cien Sian Kun itu Bentaknya, maknya Tak ku sangka rumah makan kalian adalah sarang penyamun yang suka menculik orang Biar ku bunuh manusia macam dirimu lebih dulu Golok segera diputar bagaikan roda Secara beruntun dia telah melepaskan dua kali bacokan berantai Mendadak terdengar Kim Lo Ji yang sedang bertarung berseru lantang Adiku, kalau toh sudah kau ketahui pintu rahasia di situ Mengapa T.D.K. segera menyuruh ke dalam U.T.K. melakukan penggeledahan bila pintu rahasianya sudah ku ketahui Buat apa aku mesti menunggu sampai sekarang sahut Cien Sian Kun Kemudian kepada ongkui yang berada di genggamannya ia membentak Coba lihat sendiri, sobatmu sudah tak ambil peduli dengan keselamatanmu lagi Aku rasa kau pun tak usah menyimpan rahasia terus Sambil berkata ia segera memberi tanda K.P.D. Dua bersaudaramu serta hapukim agar mengikutinya menuju ke balik gunung-gunungan Bangunan yang menyerupai gunung-gunungan itu dibuat sangat tinggi dan besar Di bagian tengahnya terdapat sebuah gua yang saling berhubungan Sementara itu ongkui masih ragu-ragu Cien Sian Kun telah mencengkeram ujung bajunya Seraya membentak keras Hayo jawab, kau bersedia menunjukkan atau tidak? Asal kau mau menunjukkan letak tombol rahasia U.T.K. membuka pintu tersebut Kami pasti tak akan menyusahkan dirimu lagi Belum selesai perkataan itu diutarakan Tiba-tiba dari balik gunung-gunungan itu sudah kedengaran Seseorang berkata dengan suara merdu Terhadap pelbagai persoalan yang begitu sepele Buat apa kau memaksanya U.T.K. berbicara? Kalau toh ia enggan berkata Biar aku yang menunjukkan menyusul perkataan tersebut Tiba-tiba dinding kiri gunung-gunungan itu sudah terbuka lebar Dan muncullah seorang perempuan berbaju putih Dia tak lain adalah Ciu Hoa Lengcu Anak buah Dewi Inmu yang dikenali Cien Sian Kun Pagi tadi sebagai nyonya Ciu Kehadirannya yang sama sekali tak terduga ini Segera menimbulkan rasa tertegun bagi Cien Sian Kun Ia tak menyangka kalau pihak lawan akan menggunakan care demikian DLM menghadapinya Sementara dia masih termenung Ciu Hoa Lengcu telah memperhatikan sekejap situasi pertarungan Di mana enam orang sedang terlibat DLM pertarungan sengit Mendadak bentaknya Tahan ketiga orang jago pedang yang sedang bertempur seru itu Segera melepaskan dua rangkai serangan gencar Setelah itu mereka melompat keluar dari arna pertarungan dan berdiri tenang di situ Kepada Cien Sian Kun kembali Ciu Hoa Lengcu berkata seraya tersenyum ramah Kini pintu rahasia telah terbuka Silahkan Nona memasukinya UTK Diperiksa Cien Sian Kun baru sehar setelah mendengar ucapan itu Serunya tanpa sadar Benarkah kau dari marga Ciu Ciu Hoa Lengcu manggut-manggut Aku beridam di gang sebelah sana Hitung-hitung masih punya hubungan family dengan Tau Khoong Apabila ia telah melakukan suatu kesalahan terhadap Nona Bagaimana kalau aku mewakilinya minta maaf Cien Sian Kun tersenyum Sungguh tak ku sangka tempat ini merupakan sebuah sarang nagia harimau Aku percaya enci orang persilatan juga Sambil tertawa Ciu Hoa Lengcu menggelengkan kepalanya berulang kali Katanya, Nona sudah salah menilai Rumah makan poan buat kieh hanya sebuah rumah makan biasa Dan aku pun bukan manusia bangsa jago silat yang pandai memainkan senjata HMM Siapa yang percaya dengan kata-katamu itu Cien Sian Kun mendengus Bila rumah makan ini hanya usaha biasa Mengapa terdapat banyak jago lihai yang berdiam di sini? Dan mengapa pula dibangun lorong bawah tanah yang begitu rahasia Kalau begitu Nona yang sudah salah paham tukas Ciu Hoa Lengcu Suamiku lebih sering berjaga di luar Ia jarang pulang Maka sengaja kami buat lorong rahasia UTK menghubungkan tempat ini dengan rumahku Dengan begitu antara aku dengan Tau Keong pun bisa saling berhubungan bila perlu Sementara orang-orang itu tak lain adalah sobat-sobat yang diundang Tau Keong Sesungguhnya kehadiran mereka tak perlu diributkan Nona Kemudian setelah berhenti sejenak Kembali katanya Sekarang aku sudah memberi keterangan yang cukup jelas Aku rasa Nona pun harus membebaskan Tau Keong kata Katanya diucapkan sangat lembut dan beralasan kuat sehingga Cien Sian Kun jadi gelagapan dibuatnya Dalam keadaan begini Terpaksa Nona itu menjadi nekat Ujarnya kemudian dengan suara dingin Sebetulnya tidak susah UTK minta kepadaku membebaskan orang ini Tapi KHO Beng harus diserahkan dulu KHO Kongcu memang pernah berkunjung kemari Ciu Hoa Lengcu tersenyum Tapi ia sudah pergi sejak tadi Aku tak percaya lantas apa yang harus kami perbuat Agar Nona mau percaya Tanya Ciu Hoa Lengcu sambil berkerut kening Tanpa pikir panjang rumang menyela dari samping Kecuali kami diberi kesempatan UTK melakukan penggeledahan di luar dugaan Ternyata Ciu Hoa Lengcu menanggapi sambil mengangguk Untuk menarik kepercayaan kalian Aku bersedia menjadi penunjuk jalan Nah silahkan mengikuti diriku selesai berkata Ia segera masuk dulu ke dalam lorong rahasia Di saat Sien Sian Kun sekalian bertujuh mengikuti Ciu Hoa Lengcu memasuki pintu rahasia tersebut Dari mulut gang tampak sebuah kereta kuda yang mungil dilarikan orang cepat-cepat Kusir kuda adalah dua orang lelaki berbaju hitam Tampak mereka melarikan kudanya dengan begitu cepat dan menuju ke arah pintu kota sebelah timur Di sisi kereta itu duduk dua orang perempuan genit Mereka tak lain adalah kedua orang Dayang Ciu Hoa Lengcu Sedangkan orang ketiga adalah Khao Beng Wajahnya nampak sayu dan diliputi perasaan terkejut Tubuhnya sama sekali tak bisa berkutik Jalan darah kakunya telah tertotok Kereta kuda itu meluncur terus menembusi pintu kota dan lari ke tempat yang liar dan terpencil dari keramaian Melihat keadaan mana dengan perasaan terkejut bercampur ke heranan Khao Beng segera menegur Sebenarnya kalian hendak membawa ku pergi kemana Dayang Genit yang berada di sebelah kiri tertawa terkekeh-kekeh Katanya, bukankah telah ku katakan tadi Sampai waktunya kau toh akan mengetahui dengan sendirinya apakah Komandan Sin kalian itu sudah kembali Beritanya Khao Beng lagi dengan perasaan tegang Dayang Genit yang berada di sebelah kanan segera mendengus dingin Sahutnya, siapa yang tahu permainan setan apa yang sedang kau perbuat? Dua puluhan orang sudah dikirim Namun sudah hampir satu jam lamanya belum juga ada kabar Beritanya mendengar jawaban tersebut Khao Beng merasa hatinya agak lega Diam-diam ia menghembuskan napas panjang Lalu katanya sambil tertawa Rupanya kalian hendak mengajak diriku pergi mencari mereka Kau jangan keburu bersenang hati dulu Selada yang di sebelah kiri sambil tertawa dingin Terus terang saja aku bilang asal orang-orang kami sampai ketimpa suatu kemalangan Makakah sendiri pun jangan harap bisa pulang ke kota Tongsia Dalam keadaan hidup kembali Khao Beng merasa terkesiap sekali Sebab sebagaimana diketahui keterangan yang diberikannya hanya keterangan palsu Mustahil Dobilo Jin bisa begitu kebetulan berada juga di rumah abu keluarga Liok Sepuluh li di sebelah timur kota Tapi apa sebabnya Komandan Sin beserta kedua puluhan orang yang dipimpinnya Belum juga nampak muncul kembali? Tanpa terasa ia mulai mengkhawatirkan pula nasib anak buah Ciuhoa Lengcu yang sudah pergi dan hingga kini belum balik itu Suara derap kaki kuda yang ramai Suara roda kereta yang menggelinding Khao Beng tahu inilah kesempatan terbaik baginya UTK meloloskan diri dan itu berarti ini merupakan kesempatannya yang terakhir Tapi apa mau dikata jalan darah kakunya tertotok sehingga tubuhnya tak mampu berkutik Ditambah lagi pengawasan dua orang dayang yang begitu ketat Membuat ia tak berhasil menembusi jalan darahnya itu Sementara dia masih berpikir mencari akal UTK meloloskan diri Tiba-tiba terasa kereta itu bergetar keras dan segera berhenti Sementara itulah lelaki berbaju hitam yang berada di depan kereta segera berkata Nona berdua, Komandan Sin telah pulang Mendengar perkataan itu, Khao Beng bersama kedua orang dayang itu berpaling keluar jendela Benar juga kelihatan ada puluhan sosok bayangan hitam sedang melesat datang dengan kecepatan tinggi Sesudah mendekat, bayangan manusia yang berjalan di paling depan berseru tertahan Lalu cepat-cepat menghampiri kereta Ternyata orang itu adalah seorang kakek berbaju hitam yang berperawakan tinggi besar berwajah amat keren Dengan sorot matanya yang tajam bagaikan sembilu Dia mengawasi sekejap dua orang lelaki yang berada di depan kereta Lalu tanyanya kehranan, Go Hoat Tan pengkalian hendak kemana lelaki berbaju hitam yang bertindak sebagai kusir itu Segera menjawab, lapor komandan, hamba mendapat perintah dari lengcu UTK Menghantarkan Kiok Hoa dan Kiok Bi yang mengawal tawanan Khao Beng menuju ke kebun Kiok Wan Mendengar tanya jawab itu, Khao Beng merasakan hatinya bergetar keras Pikirnya, ternyata orang ini adalah komandan Sin dan pasukan baju hitam Kalau ditinjau dari tampangnya nampak gagah dan keren Sama sekali TDK mengandung hawa sesat Tapi heran mengapa ia justru bergaul dengan kawanan manusia sesat itu Sementara itu komandan Sin telah berpaling ke arah jendela kereta seraya Berkata, Nona Kiok Bi, mengapa lengcu TDK menunggu sampai aku pulang? Kenapa secara tiba-tiba ia berubah? Pendapat Kiok Bi segera tertawa cekikikan Ujarnya, aduh komandanku, kenapa kau masih bertanya? Kepergianmu yang tak ada kabar Beritanya nyaris membuat semua urusan menjadi terbengkalai Ketika aku sampai di rumah abu itu Telah ditemukan seorang yang amat mencurigakan Ah-ah-ah-ah Apakah dia adalah si tua bui bukan komandan Sin menggeleng? Lantas siapakah dia tanya Kiok Bi keheranan? Setelah kulakukan pengejaran sejauh 20 li Ternyata orang itu berhasil meloloskan diri Aku tak sempat melihat dengan jelas raut wajah orang itu Tapi aku yakin dia bukan si tua bui Kiok Disegera tertawa terkekeh-kekeh Masa di bawah kelopak macu komandan Sin pun Ada seseorang yang mampu meloloskan diri Kecuali kau si komandan sengaja main sabun Tiba-tiba komandan Sin menarik muka dan berseru dengan suara dalam Aku TDK terbiasa bergurau Aku harap perkataan Nona sedikitlah tahu diri Meskipun aku si Sin selalu tinggi hati Tapi ilmu meringankan tubuh yang dimiliki orang itu sudah jelas tidak berada di bawah kemampuanku Belum selesai perkataan itu diucapkan Sambil tertawa Kiok Hoa telah menukas Sudah, sudahlah komandan Sin juga tak perlu memberi penjelasan lagi Kau toh mengerti, kami kakak beradik hanya gemar bergurau dan menggoda orang lain Masa komandan Sin betul-betul main sabun Cuma gara-gara keterlambatanmu itu Di kota telah terjadi suatu peristiwa besar Peristiwa apa tanya komandan Sin agak tertegun Kim Kong Sampian bersama si Walet terbang berwajah ganda Serta keempat anjing asing itu telah berhasil menggeledah rumah makan poan kuat kiai Dan menemukan tempat tinggal kita Bagaimana dengan lengcu tanya komandan Sin dengan perasaan amat terkejut Lengcu masih berusaha mengulur waktu dengan meeka Sementara kami di perintah UTK membawa orang Sik KHO ini kembali ke kebun Kiok Wan Mendengar sampai di sini KHO Beng baru mengerti apa sebabnya ia dipindahkan ke tempat lain Namun pelbagai kecurigaan pun menyelimuti perasaan hatinya Siapakah yang mengutus Kim Kong Sampian dan Walet terbang berwajah ganda Bukankah mereka sedang terlibat pertarungan sengit melawan rumang sekalian? Mengapa mereka malah bergabung menjadi satu? Perubahan sikap dari muslum menjadi teman yang berlangsung begitu cepat Benar-benar membuatnya kebingungan dan tidak habis mengerti dengan paras muka Berubah menjadi amat tegang Komandan Sin berkata Kalau begitu aku harus secepatnya kembali ke kota UTK memberi bantuan Dalam hal ini Lengcu pun telah berpesan buru-buru Kiok Hoa menerangkan Kita diharuskan menyelidiki terus jejak si tua bui dan mendapatkan kembali kitab pusaka Tian Goan Bu Boh Sebab hal itu jauh lebih penting daripada persoalan lain Oleh sebab itu Lengcu berpesan Apabila bertemu dengan dirimu maka kita diharuskan segera kembali ke kebun Kiok Wan Dan menyiksa orang si KHO ini agar mengaku Belum selesai perkataan itu diutarakan Tiba Tiba dari kejauhan sana terdengar seseorang berseru sambil tertawa tergelak Buat apa mesti disiksa UTK mengorek keterangan? Bukankah aku sudah hadir di sini berubah hebat Para semuka Komandan Sin saking kagetnya setelah mendengar perkataan itu Dengan cepat dia mengulapkan tangannya kepada orang-orang berbaju hitam yang berada di sekeliling sana Dalam waktu singkat dua puluhan jago pedang itu telah menyebarkan diri dan mengetung kereta tersebut ketat-ketat Semuanya berdiri dengan pedang terhunus dan punggung menghadap ke arah kereta Agaknya orang-orang itu sudah siap sedia melangsungkan pertarungan KHO Beng yang berada di LM kereta segera mengenali suara itu sebagai suaranya Bui Lojin Ia sangat terkejut dan berpekik di hati Aduh celaka keadaan sudah jelas tertera Bui Lojin seorang diri lagi pula menderita luka dalam yang cukup parah Bagaimana mungkin ia sanggup menandingi kawanan jago lihai sebanyak itu Dengan perasaan gelisah dan cemas dia mengawasi keluar lewat jendela KRN Tampak olehnya sesosok bayangan manusia telah munculkan diri Sepuluh kaki di depan sana dan pelan-pelan berjalan mendekati kereta kuda itu Ia baru berhenti setelah berada hanya tiga kaki dari kereta Wajahnya kelihatan anggun dan tenang dengan jenggot putihnya berkibar terhembus angin Orang ini memang tak lain adalah Bui Lojin Komandan Sin segera menjura UTK memberi hormat Lalu katanya sambil tertawa terbahak-bahak Ha, 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 saudara Bui Sejak berpisah 30 tahun berselang tak disangka kita akan bersua kembali maam ini Ketika bertemu Komandan Sin Tiba-tiba paras muka Bui Lojin berubah Segera sahutnya sambil menjura pula Oh, 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 rupanya Sin Tai Hiap Apakah kau pun mengharapkan kitab pusaka Tian Goan Bu Bo Komandan Sin segera tertawa Aku orang sisin mengerti akan kemampuan serta keterbatasanku Sehingga sama sekali TDK berambisi dengan kitab pusaka tersebut Hanya sayang aku sedang melaksanakan perintah Sehingga mau tak mau terpaksa mohon pengertian dari engkau tua Asal engkau tua bersedia memberi muka KPD ku Aku Sin Chu Beng bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan KHO Kong Chu Serta engkau tua UTK meninggalkan tempat ini Bagus, bagus sekali Ha, ha, ha Setelah mengucapkan dua patah kata itu Bui Lojin memperdengarkan suara tertawanya yang amat pedih Terusnya, sama sekali takku sangka tokoh sakti yang pernah menggetarkan dunia perselatan Pada 30 tahun berselang sebagai tujuh pedang 13 lelaki Ternyata telah berubah menjadi manusia tak becus yang sudi tunduk di bawah gaun wanita Ternyata Sin Chu Beng T.D.K. menjadi gusar Katanya sambil tertawa Saudara Bui, perkataanmu ini keliru besar sekali Atasanku adalah seorang tokoh sakti yang berwatak mulia dan bersikap anggun melebih bidadari Sekalipun Sin Chu Beng tunduk di bawah perintahnya Hal ini tak akan merusak nama baikku Bui Lojin segera mendengus dingin Sin Chu Beng, seorang perempuan rendah yang tak tahu malupun kau anggap sebagai bidadari Jangan-jangan matamu sudah silau sehingga tak bisa menilai orang tutup mulut bentak Sin Chu Beng dengan wajah berubah Jangan kau tuduh atasanku dengan kata-kata yang jorok dan kotor Bila kau berani menghinanya lagi Jangan salahkan bila aku Sin Chu Beng tak akan mengingat hubungan kita dahulu dan segera menyerangmu secara habis Habisan, mendengar perkataan mana Bui Lojin segera menghela nafas panjang Ujarnya kemudian Sudah, sudahlah Sin Chu Beng Aku hanya merasa sayang dengan nama besarmu dulu sebagai pedang geledek Tapi, yaa, setiap orang mempunyai tujuan yang berbeda dan siapapun tak sapat memaksakan pendapatnya Nah sekarang aku hanya minta kepadamu UTK segera membebaskan KHO Kong Chu Di balik perkataan tersebut jelas nada sayang dan kecewa yang amar sangat Sementara itu KHO Beng merasakan hatinya berdebar keras Kalau didengar dari nada suara Bui Lojin agaknya komandan Sin ini bukan saja memiliki kedudukan yang tinggi Lagi pula pernah dikenal sebagai seorang pendekar sejati Tak heran kalau ia berpendapat bahwa orang ini TDK mirip seorang manusia sesat Tapi mengapa tokoh semacam ini pun begitu tunduk di bawah perion tah iblis wanita dan rela menjadi kuku Garudanya Dalam pada itu, si pedang geledek Sin Chu Beng telah berkata dengan suara dalam KHO Kong Chu berada dalam kereta Asal kau bersedia mengembalikan kitab pusaka yang kau curi itu Aku pun segera akan membebaskannya bila aku hanya menuntut dikembalikannya orang itu Dan tidak bersedia mengembalikan kitab pusaka Sin Chu Beng segera tertawa dingin Jengetnya, mengapa kau tidak mencoba UTK mengukur dulu kekuatanmu Jangan lagi aku didukung 20 jago pedang kelas 1 Dengan mengandalkan pedang ini pun belum tentu kau bisa mengungguli diriku Tapi setelah berhenti sejenak dengan nada pembicaraan yang jauh lebih lunak Kembali katanya sambil menghela nafas Saudara Bui, Sku Sin Chu Beng tahu kalau isi perutmu sudah terluka parah Sekalipun kau nekat ibaratnya hanya kunang-kunang yang menubruk api Hanya mencari kematian buat diri sendiri Aku berharap kau jangan memaksaku turun tangan Bui Lojin segera tertawa terbahak-bahak Ha, 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 Sin Chu Beng Tak nyana kau masih teringat akan persahabatan kita dulu Tapi apa kau lupa dengan tabiatku Sin Chu Beng tertawa Justru aku cukup mengerti akan watakmu yang suka akan keheningan dan hambar dengan segala pertikaian Maka ku anjukan kepadamu agar lepas tangan saja Apalah artinya mempertaruhkan jiwamu hanya demi sebuah benda Bui Lojin tertawa dingin Jengeknya, kalau sudah tahu kalau aku senang akan keheningan dan hambar dengan segala macam pertikaian Kau seharusnya jangan lupa kalau aku tak berakal menyerempet bahaya bila tak punya pegangan Kalau toh sudah tahu kalau aku tak suka keributan Kau harus mengerti bahwa tindakanku sekarang KRN terdorong kepentingan yang mendesak Bahkan demi kepentingan pribadiku sendiri Sin Chu Beng tertawa terbahak-bahak Ha, 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 bila ku dengar dari nada pembicaraan lo heng Agaknya kau datang dengan mengandalkan sesuatu Memang begitulah keadaannya aku jadi ingin tahu apa sih yang kau andalkan itu Aku sudah terluka parah Kalau tanpa persiapan bukankah tindakanku ini sama artinya dengan mencabuti kumis harimau Sin Chu Beng coba perhatikan jelas-jelas Sambil berkata tiba-tiba ia meloloskan pedangnya dan menunding langit dengan ujung pedangnya Lalu diputar satu lingkaran Menyusul kode rahasia itu Dari empat penjuru bermunculan bayangan manusia yang jumlahnya tak kurang dari dua puluhan Menyaksikan kejadian tersebut Dua orang dayang yang berada di LM kereta menjadi terkesiap Sebaliknya KHO Beng sangat kegirangan sehingga hampir saja bersorak kegirangan Dengan sinar matu yang tajam si pedang geledek Sin Chu Beng memperhatikan sekejap wajah orang-orang itu Lalu katanya Tua bangka, tak ku sangka kemampuanmu sangat hebat Hanya dalam seharian saja telah dapat mengumpulkan jago-jago sebanyak ini Bu Ilojin tersenyum Nah, anak buahku sekarang tetika lebih sedikit daripada kekuatan Bukan, sambil tertawa seram Sin Chu Beng menukas Hi, 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 si tua Kau harap memahami kemampuan yang kumiliki Sekalipun saat ini cuma ada aku Sin Chu Beng seorang Puluhan jagomu itu tak akan ku pandang Sebelah mata pun baru selesai perkataan itu diutarakan Mendadak dari sisi hutan terdengar seseorang berseru sambil mendengus dingin Hei orang sisin, apa kau tidak malu membual melulu Sin Chu Beng tertawa dingin Sambil berpaling tegurnya Siapa kau aku anggit yang berubah paras muka Sin Chu Beng mendengar nama itu Jeritnya tertahan krn kaget Kau adalah si kakek tongkat sakti sambil tertawa tergelak Bu Ilojin menyelak Ha, 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 tepat sekali Memang si tua ang Jika kau menganggap seorang kakek tongkat sakti masih belum kau pandang sebelah mata pun Baiklah ku perkenalkan lagi beberapa orang sahabatku yang lain Berbicara sampai di sini Dia segera berpaling seraya teriaknya keras-keras Hei pelajar Rudin, bersediakah kau mengucapkan beberapa patah kata bagiku dari kejauhan sana Segera terdengar seseorang menyahut Aku si pelajar Rudin cuma pandai membuat syair Aku tak mampu berbicara Apalagi di tengah malam yang tak berbintang ini ilamku serasa menjadi tersumbat Tapi kalau suruh main pedang putar golok Rasanya lebih sesuai dengan keadaan Siapakah pelajar Rudin itu tanya Sin Chu Beng tertegun HMMM, masa pemimpin Lem Wong Pak Cheong Delapan Rudin dari Lem Wong Yang lebih dikenal sebagai pelajar Rudin Ho Hengpun T.D.K. kau kenal HMMM, aku lihat Kasin Chu Beng sudah bosan hidup Sekali lagi paras muka Sin Chu Beng berubah hebat Alis matanya makin lama berkenyit semakin kencang Sementara itu Bui Lo Jin telah berkata lagi Tampaknya Kasin Chu Beng memang benar-benar punya nyali Mari, biar ku perkenalkan seorang teman lagi Setelah celingukan sebentar kesekeliling sana Teriaknya lantang Hei Hwasio, bagaimana kalau kau pun unjukkan diri hidup sebagai seorang pendeta Sama halnya sudah tak punya nafsu apa-apa Kenapa aku mesti unjuk diri? Tapi aku Hwasio tak pernah membaca doa Tak pernah juga makan hidangan berpantangan Aku paling tertarik dengan segala jenis barang yang aneh Asal kau tak ingkar janji dan memberi salinan kitab pusaka Tian Goan Buboh kepadaku Biar ada urusan sebesar apapun di dunia ini Aku si Hwasio tetap akan menanggulanginya seorang diri Paras muka Sin Chu Beng betul-betul berubah hebat Serunya tanpa sadar A-a-a-i Si Hwasio daging anjing Tian Tin Ha Ha, ha, Sin Chu Beng Walaupun kita tak pernah bertemu muka Namun aku si Hwasio sudah lama mendengar nama besarmu Bila kau ingin kaburku harap larilah ke arahku Aku si Hwasio pasti mengudangmu Uteka mencicipi daging anjing sebelum ku hantar pulang ke si Tian Menemui hut kau menanti perkataan itu selesai di ucapkan Bu Ilojin segera berkata pula sambil tertawa bergelak Nah, Sin Lote, bagaimana keputusanmu sekarang? Akan kau bebaskan tawananmu itu? Ataukah ingin bertempur mati-matian dicekam oleh perasaan terkejut bercampur ngeri Sin Chu Beng benar-benar tak habis mengerti Dari mana Do Ilojin bisa mengumpulkan jago-jago lihai yang di hari biasa pun susah dijumpai Jangan lagi ia belum mengetahui jago lainnya Cukup berbicara tentang si pelajar Rudin Kakek Tongkat Sakti serta Hwasio daging anjing pun sudah cukup membuat kepalanya pusing Sekalipun ia merasa curiga Tapi kenyataannya telah terpampang di depan mati dan tak mungkin dipungkiri lagi Terima kasih telah menonton!